Gue gak mungkin ninggalin sahabat gue cuman gara-gara peraturan receh kayak gitu, tau gak? Eh, Nona! Hal ini paling bikin narasinya. Finn. Ayo, jelasin semuanya. Thanks, Ki. Gue, Davin Putra Kamagi, dari kelas 12 di PS2, menyatakan dengan ini kalau gue sangat mencintai Rara. Tidak! 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 Walaupun gue tahu dengan jelas apa peraturan IPA dan IPS di sekolah ini, tapi gue akan tetap mempertahankan hubungan gue sama Rara. Gue akan tetap mempertahankan cinta gue ke Rara. Dan satu hal lagi, gue juga siap menanggung apapun hukumannya, yang akan diterima Rara. Karena satu pun di antara kalian. Gak ada yang boleh nyakitin cewek gue. Aduh. Davin keren sahabat gue. Gue malah bilang keren sih. Kenapa emangnya? Berani dia nyungkapin perasaannya, keren lah. Kak. Lu ngomong dong. Lu juga cinta banget gak sama Davin? Lu yakin lu mau jadi pengkhianat? Lu mau dikucilin sama semua anak-anak IPA. Eh, sorry. Jangan dipukul rata sama ya semuanya. Karena gue gak mungkin ninggalin sahabat gue cuman gara-gara peraturan receh kayak gitu. Eh, Nona. Hal ini paling bikin darah tinggi ya. Bikin emosi orang saja. Kalo lain kali bicara itu toh, pikir pake otak. Nona ini murid baru juga di sekolah ini toh. Jangan sembarang bicara kalo aturan kita turun-temurun disini dibilang receh. Paham itu? Jelas receh lah. Ya ampun. Eh, peraturan kayak gitu kok diterusin yang aneh? Makanya kalo lo mau bikin peraturan itu yang berfaedah dikit, Nadif. Heh, Michelle. Lo ngomong gitu karena lo demen kan sama Rifki? Eh, lo gak sosok tau ya? Michelle gak pernah suka sama Desert Boy. Yes, yes, yes! Lai Andino! Ayo diam situ eh! Lo tau apa sih? Wah siapanya Michelle sampe tau apa yang Michelle rasain sekarang, ha? Eh Ani, emang lo tau juga pesan gue gimana? Oh gak tau apa-apa diem aja udah. Kenapa jadi ngomongin pesan gue sih? Ya gue gak terima lah. Kalo dulu gue harus dipermaluin dan dipaksa putus. Sedangkan Davin sama Rara yang sekarang udah ketahuan, terus deklarasi depan umum malah dianggap keren. Ani! Oh itu kenapa sih? Kenapa jadi lo si yang sewot? Eh, kalo emang lo gak terima, harusnya lo tuh perjuangin dong perasaan lo dari awal sama Budi. Aneh banget. Memang dasar anak Iba ini memang dorang. Pengecut! Hei! 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 Terima kasih.